Nah ini teman-teman kita petik bismillahirrohmanirrohim Mantap gak sih ini Yamurnya Masya Allah segede-gede naonnya gusti Halo semua assalamualaikum welcome back to my channel Hai teman-teman apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat Dimanapun teman-teman berada amin nerobah alamin Oke teman-teman hari ini aku mau panen jamur lagi Ini panen jamur yang ketiga kalinya Tapi di bibit yang berbeda teman-teman Alhamdulillah ternyata di Jakarta ini bisa tumbuh juga ya Panen apa namanya jamur ini Dan harusnya setelah aku waktu itu beli bibit jamur 10 hari baru bisa panen Tapi karena mungkin cuaca di Jakarta ini sangat panas Ini kurang lebih aku sudah ada sebulan lebih deh aku ini bisa panen teman-teman Alhamdulillah disyukuri ya Ini kita lihat jamurnya seperti apa teman-teman Nah ini teman-teman Alhamdulillah Lihat tuh ini jamur tiram aku Tuh ini sudah mulai tumbuh lagi dan yang ini juga sudah mulai keluar Alhamdulillah ya Tempo hari aku sempat panen yang ini Ini ya ini nih Dan sekarang tuh Masya Allah teman-teman Gemoy Gede-gede banget Aku hari ini panen ditemenin dia dong Tuh Mantap gak sih ini Mantap gak sih ini Si amurnya Tuh Masya Allah Oh segede-gede naun ya gusti Tuh Panen lagi nih wan yang ketiga Alhamdulillah Tapi di pohon berbeda eh di bibit yang berbeda Alhamdulillah ini udah bingung aja mau diapain lagi nih Jangan Kalau ini gak tahan lama Kalau panen ini Tuh Wah cakep banget sih ini kita petik aja Tuh gemes Tuh lihat Tuh teman-teman Jumbo-jumbo Tuh teman Tuh Tuh Aduh Tuh Gak usah pakai bunting Tuh Lihat Wow Mantap Tuh 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 Kalau yang ini Ini baru besoknya dipanennya Nah ini kata si Abangnya Kalau sudah panen ini harus dibongkar ya Nanti bisa aku aja ya wan Nah ini harus dibuka begini ya teman-teman Dibunting Udah gitu jangan disirem dulu Selama 10 hari katanya Setelah panen Karena ini masih ada Apa namanya Masih menyimpan basah gitu loh Cuma ini karena di Jakarta Sepertinya ini harus disirem Siremnya disemprot-semprot gitu aja Memang-memang Barusan malah yang udah aku cabut ya Ini 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 udah kebunting kok Satu lagi mana tadi Kan harus dibongkar Sebelah kiri kayaknya Sebelah kiri Ini Bukan pasah ya Ini Ini Bukan Ini 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 Gak kata-kata Sekarang habis-habis Teman-teman bisa Hasilnya Nah ini Yang waktu itu aku beli 50 bibit Dan yang 20 nya Disimpan di Sukabumi Biar kakak aku juga coba Ini ya Apa namanya Memberdayakan Jamur tiram Ini namanya jamur tiram Teman-teman Nah Aku simpan Coba disini 30 Ini sebagian aku simpan Di atas di kamar mandi aku Itu karena lebih Lebih lembab Gitu Tapi ya Sama aja yang namanya Di Jakarta Cuacanya panas Jadi Panennya itu Agak lama Tapi Alhamdulillah Aku syukuri banget Alhamdulillah Ya Allah Bisa panen juga Akhirnya Dan ini Aku panen yang ketiga Di bibit yang berbeda Nah Ini nanti Mau panen lagi nih Teman-teman Tuh Ya Mantap Tuh Nanti udah mau panen lagi Tuh Ini juga nanti Ini mau panen lagi Ini cepat loh Ininya Ini padahal kemarin Tuh masih kecil-kecil Sama seperti ini Paling sehari Udah langsung Besar aja Tuh Ya Alhamdulillah Masya Allah Padahal ini Tempatnya begini aja Tadinya aku tutup Cuma mungkin Karena ini panas Jadi Tambah Ini ya Lama panennya Makanya aku buka aja Teman-teman Nah ini jamur Yang aku simpen Di kamar mandi Aku teman-teman Alhamdulillah Ini juga tumbuh Kita panen Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Ini juga gede-gede-gede Ini juga gede-gede selamat menikmati 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 Pasir, kecap manis dan merica Oke teman-teman kita eksekusi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton